Oke sekarang kita bahas dulu untuk project media ya di sini untuk project media seperti window Explorer jadi kita mengelola bahan-bahan yang akan kita gunakan di sini ada folder-folder ini bisa kita beri nama ya misalkan footage of opening misalkan ya kita beri opening terus dan kita juga bisa langsung menambah dengan mengklik ya di sini untuk file-nya atau menggunakan putih yang sudah disediakan di sini ada color sample untuk warna saja dan juga ada sample video hanya disediakan empat video untuk versi offline ya untuk menggunakan online teman-teman bisa mendownloadnya juga oke cara menggunakannya teman-teman bisa didrag satu kali seperti ini kalau sudah didrag disini kita tidak menggunakan banyak video ya untuk menggunakan banyak caranya bisa didrag seluruhnya lalu ditarik kita ke bawah oke seperti itu oke atau kita juga bisa mengimpor disini tinggal diklik saja dipilih bisa mengimpor file atau mengimpor folder-nya atau bahkan mungkin dari kamera juga ya kita ambil saja salah satu disini dari import media file kita masukkan atau kita cari dari folder-nya disini ini saya mendownload dari prestok ya jadi pexel.com ini prestok gratis kita buat untuk latihan oke ini untuk video yang kita import tadi kita bisa review dulu disini dengan mengklik dua kali ya seperti ini oke kelihatan kan ini untuk bagian seri terlalu besar suaranya ini untuk bagian piunya dan ini untuk bagian footage-nya ya atau bagian-bagian dari videonya yang kita impor selain dari impor kita juga bisa merekod langsung ya bisa merekod dari ke selain dari di impor kita juga bisa merekod dari webcam PC screen atau face over kebetulan untuk rekod from web game karena saya sedang merekod untuk membuat tutorial ini jadi tidak bisa dibuat secara bersamaan kita coba untuk PC screen yang kedua kalau yang ke satu teman-teman bisa coba tetapi asal ada webcamnya yang sudah terbaca disini punya saya sudah ada terbaca Logitech HD webcam C20 tetapi sedang merekod dari pembuatan tutorial ini jadi kita akan coba yang record PC screen saja oke caranya disini kita langsung ke menuju dari layar ya ada pilihan untuk fullscreen untuk resolusinya wawai dan Hai yaitu 91920 ke 1080 dan dini disini untuk speakernya kita bisa pilih dan untuk microphone inilah microphone high definition ya dan dari webcam sedangkan ini yang saya pakai untuk merekod tutorial ini kita coba saja akan muncul sebuah dari angka ya hitungan mundur kalau sudah teman-teman kita bisa lihat di bawah disini ada tombol warna merah kita bisa lihat open recorder lalu klik tombol kotak berarti kita akan menghentikan perekaman ya kita klik Oke dan disini sudah ada video ini kita close saja dulu kita klik dua kali angka ya ya inilah hasilnya mundur kalau sudah inilah hasilnya suaranya juga ada bisa lihat di bawah disini ada tombol warna merah dulu yang kita bisa lihat video kita bisa langsung ditarik ke bawah dan bisa lihat disini sudah ada poisnya suara saya sendiri ketika merekod dan ini gambar dari screen ya atau gambar dari eh desktop yang saya rekod tadi itu untuk rekod dan terakhir disini ada poise oper ya poise oper itu memberikan suara atau mengisi suara tanpa dengan gambar caranya kita klik saja lalu kita lihat disini ada device ya kita bisa pilih untuk HD webcam berarti menggunakan yang di depan atau di atas layar komputer kita untuk high definition adalah mikrofon yang saya pakai tinggal kita klik saja tunggu hitungan mundur sampai hitungan satu dan silakan bicara ini adalah poise yang akan saya rekod untuk video ini seperti itu contohnya seperti itu contohnya ketika kita ditekan oke teman-teman maka disini ada eh bar ya atau ada notif bahwa sudah ada suara ya kita coba di record atau maksud saya kita coba di play satu dan silakan bicara ini adalah eh poise yang akan saya rekod untuk video ini seperti itu contohnya ketika kita kita ditekan Oke itu untuk merekod seputar dari file manager ya atau project media bisa kita impor bisa kita record atau bisa kita menggunakan putage-putage yang sudah disediakan oleh Wondershare Filmora 9 Oke kita menuju pada timelain